kita langsung style itu rencana mau taruh di batu karang nanti kalau udah hidup mungkin di batu karang oke guys kita langsung jalan ke take up ya guys ya kita bersama tim dari Lunyukilat sekarang tidak memegang kamera karena dia ingin terjun langsung mencari bahan bonsai disini mungkin ada sisiran atau lahan depan atau saga dan Lunyukilat sekarang merangkap menjadi kameramen guys kita bakal masuk kesana ini kita perjalanan sudah masukin setengah jam ya guys mungkin sampai sana pas satu jam oke let's go sejadi kita sudah mulai memasuki hutan dan disini sudah ada tanda-tanda ada pohon sisiran ya guys ya tapi masih kecil-kecil disana juga ada sisiran kita bakal cari bahan entah apa itu yang penting berkarakter walaupun itu jenis baru kita bakal masuk kesini guys kita cari ini cukup seram tempatnya guys sangat angker guys sudah mulai merinding nah itu sisiran sudah terlihat guys ini ternyata ada sisiran disini oke kita lanjut ini ada pemakaman juga disini ini ada pemakaman juga disini jadi seperti ini ya guys ya tempatnya lokasinya sungguh terjal dan licin banyak sekali disini pacet atau lintah darat nah tuh kakinya bisa dilihat guys aduh aduh saya kepleset anggil guys susah guys susah kue anggil lah guys tuh guys guys track kita bakal munggah nanjak kesana guys ya munggah nanjak aduh banyak eri sekali disini landep landep oke coba oke lagi satu lagi mandep sini wah aduh gak padah guys ngel munggah guys jangan ditiru adegan itu guys ya oke kita juga dipandang di hutan ini Pak Sanusi sudah memajat dan dia juga dapat bahan dari anggrek ya guys ya agak anggrek lobi-lobi atau apa saya kurang tahu nah ternyata bullnya sangat banyak kita bakal lihat coba dilemparin satu teman-teman yang paham namanya ini bisa komentar di koran-koran terdekat kalian ya guys ya oke lobi-lobi guys bulbo ini jenis bulbo juga bunganya sangat cantik seperti ada bintang kuningnya ini cukup banyak di Lampung Barat ya guys ya apa tuh bang bulbo bang bulbo jenis bulbo bunganya kuning bagus ada lidahnya guys ya oke kita lihat Bapak Sanusi perjuangannya menek seperti ketek oke guys rezeki hari ini kita dapat lagi jenis anggrek bulan guys ya atau Phalaenopsis disini masih kecil ada tiga ada empat ada empat satu dua tiga empat lima dan anak-anak yang nanti kita ambil yang agak besar saja guys ya ini cukup jarang kita sudah lama tidak mencari bahan anggrek ternyata disini masih ada jenis Phalaenopsis Phalaenopsis guys oke kita tunggu Bapak Sanusi mungkin bakal atau Bapak Rian yang bakal manjat kita lihat aksinya ini banyak sekali disini batang-batang ada Phalaenopsis guys ini harus dilakukan dengan orang-orang tertentu yang biasa dihidup di hutan tidak perlu menggunakan alat-alat yang memadai atau alat-alat yang sangat super mewah kuih yang kecil-kecil itu ada Phalaenopsis ada empat ternyata disini masih gudangnya tapi tidak kita ambil semua yang kira-kira masih kecil kita tinggal biar kuih pas burung ngarepmu 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 iki lho nah kuih nah kuih doh nih coba doh nih bener gak kita lihat bukan guys yang ini guys yang ini bukan ini banyak sekali tapi kita tar yang bawah kita taruh lagi disini biar berkembang biar bukan berarti guys oh ternyata sangat mirip guys ternyata bukan guys oh kita biarkan kita taruh lagi disini Bapak Rian sudah kempis-kempis kecewa guys ini nanti bisa hidup lagi disini nampil oke lanjut let's go check it out itu itu ternyata oyotnya mirip loh ternyata bukan ini guys bukan yang kalian api skirin kita dapat itu oke kita cari kebun saya lagi guys saya disini ketemu dengan keladi yang sempat viral juga guys ya keladi tanduk rusak ini cukup cantik cuman satu-satunya disini mungkin bakal diambil dengan si Rian Bapak Rian kalau diambil kita diambil aja nih guys ini sayang kita dari tadi belum pernah dapat yang ini cukup unik itu akarnya biar panjang nanti anaknya bisa banyak guys nah check it out guys wah nah Bapak Sandusi sudah di atas mungkin sudah dapat banyak kita tidak tahu guys ya karena dari tadi satu jam sudah kita mencar ya guys ya kita lanjut lagi guys check it out guys oke guys jadi kita belum mendapatkan bonsai satupun disini tapi kita tidak putus asa ya guys ya kita bakal naik kesana dan disini juga ada yang unik dan super unik ini guys ya ini ada rumah rayap ini berapa tahun dia membuat rumah seperti ini dan habis berapa juta atau berapa miliar ini untuk membangun rumah seperti ini rayapnya guys ya ini cukup unik nih guys ini kalau 20 miliar mungkin habis dana untuk rayap ini membangun rumah seperti ini guys ini cukup keras dan di dalamnya ada sang raja dan ratu guys ya kita tidak boleh mengganggu kita lanjut perjalanan guys karena kita mau ngempos dulu atau kita kempis dulu untuk menikmati sebatang rokok kartel atau tram ya guys ya nah kita sudah dapat tanaman hias seperti ini ini termasuk jenis jable kayaknya guys tapi saya kurang tahu ya cuma dapat satu tapi bagus banget ini tuh tuh sangat bagus kita ngumpulin tenaga dulu guys disini guys pas di dataran bapak bapak sanusi disana entah lagi ngapain guys oke let's go jadi ini yang sering sekali menggigit atau mengecup ketih saya atau darah saya nah ini tuh ada pucat nah ini dia takut dengan tembakau sebenarnya guys ya dia langsung kakau dia kalau pakai tembakau wuh sangat oke sekali nempel nah tuh guys wuh ini loh ya kedinan waw ini yang hijau ini kalau nyokot ini woy tertok tertok rasanya guys ini ada hoya dan disini ada yang unik ada rumah rayap entah berapa juta juga dia membuat bangunan seperti itu guys bakal kita lihat ya guys ya seperti apa cukup besar sepertinya wah ini guys jadi saya tidak tahu saya tidak ketemu pemiliknya dia membuat rumah seperti ini berapa miliar saya kurang tahu guys ya mantep guys ini dalamnya pasti banyak banget kerajaan-kerajaannya guys kita bakal pindah lagi guys ke sana let's go lagi guys jadi kita menemukan jenis anggrek tanah dia cukup parigata seperti itu ya batiknya dan ada dua disini dan yang itu ini juga bagus bunganya ini lebih bagus kuning yang itu nah ini sudah lama tidak ada yang mencari jadi harus diabadikan nih kita jarang menemukan yang seperti ini tapi kalau yang warna hijau biasa kita sering dapat guys ya ini cukup langka ini sudah rontok bunganya oke kita lanjutkan perjalanannya cekidot ini dia sekilas hampir milip papio guys ya dari daunnya dari batiknya tapi beda dia sudah dapat ini ini wah ini guys lihat daunnya jadi yang kecil jangan kita ambil biar dia apa banyak disitu guys kita dapat empat kita lanjutkan perjalanannya cekidot lagi bapak sanusi sudah dapat jenis anggrek grama ya guys ya atau grama apa itu namanya grama stoffelli yang bunganya agak kecoklatan nah itu kumisnya guys wow kita belum dapat bahan bonsai gimana ini guys lanjut atau gimana guys nanti kita cari di bawah guys mudah-mudahan di pinggir sungai dapat guys ya dulu dapat konten kita mendapatkan tanaman hias yang sangat langka ini dulu kita sempat cari dan ini untuk batiknya ini sudah alami ini termasuk jenis dari apa ya lupa saya namanya guys nanti kita cari lagi di google jadi seperti ini guys daunnya unik berkarakter laliyaku jenis oke kita lanjut lagi guys go kita sudah hampir setengah lima kita belum mendapatkan bahan bonsai itu guys ini hutannya cukup apa namanya gelap sekali guys disini guys kita baru kali ini masuk seperti ini kita belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan baru dapat anggrek oke kita lagi berpetualangan kali ini karena kita sudah lama tidak masuk ke hutan oke sekian kita perjalanan menuju mencari bahan bonsai ternyata kita dapat dari bahan bonsai landapan disini guys ya tapi kita belum ketemu bonggolnya baru daunnya dan tim pun masih disana dia sangat kecewa baru kali ini masuk hutan kita bakal cari untuk rimbunnya sudah seperti ini tuh daunnya tuh kita cari bonggolnya dimana wah ternyata sudah disini walaupun kecil kalau berkarakter kita ambil untuk landapan ini dia menjelar wah ini guys nih kita lihat duri-durinya nih durinya dan daunnya sangat lembut sekali disana kita lihat disini guys bonggolnya mudah-mudahan berkarakter walaupun kecil kita lihat guys karena kita keliling tujuannya mencari bahan bonsai setelah dapat seperti ini tidak diambil sayang guys ya ini batangnya durinya satu sejajar ini yang ngejalar ya bukan yang batang biasa dia ngejepit di batu sepertinya karakternya bagus ini guys wah wah bagus ini guys jadi kita ambil guys ya mungkin baru kali ini kita dari tadi di perjalanan sudah sangat jauh dan melelahkan tidak mendapatkan bahan bonsai guys oke tidak perlu berlama-lama kita bacat atau cicuit-cicuit kita langsung aja check it out guys setelah tadi ada sekitar 4 jam kita berjalan ya belum menemukan bahan bonsai sekarang kita lihat lahan depan yang kita cari guys walaupun tidak ada sisir disini kita ambil untuk lahan depan ini guys akarnya lumayan berkarakter dia kejebit batunya guys dan ini untuk batangnya warna hijau bang ya hijau bagus sedangkan yang kuning itu tidak pernah kita dapatkan belum pernah mungkin nanti kalau kita temukan kita langsung review dan langsung kita tanam karena sangat langka yang kuning oke kita lanjut ya proses pendongkelannya bang Arla Geludu guys kita harus hati-hati ya untuk proses pengambilannya dan sudah mulai didapatkan bang Arla Geludu guys ini unik guys untuk bikin bunjin-bunjin ya motifnya juga sudah bagus itu bang ya nanti kita cuci dikali mudah-mudian nanti kita dapat lagi yang lebih unik dari ini ini main batu karang sangat unik oke gimana bang kita lanjut atau bagaimana atau dipotongin dulu lanjut kita rapikan dikit aja rapikan dikit ini kecil-kecil tidak apa-apa guys ya ini harus pakai batu karang harus pakai batu karang unik guys karena untuk lahan depan jarang batang-batangnya karakter seperti ini biasanya cuma lurus saja tidak ada karakter guys ini lumayan ini mantep ya bisa dilihat depannya gini guys ya ini bisa dari sini juga oke kita lanjut lagi guys ya let's go oke guys kita lanjut guys karena perjalanan masih panjang ya seperti itu oke guys kita menemukan katuan guys ya jadi seperti itu untuk katuan dan untuk daunya asli sangat kecil-kecil sekali dan di kalangan pebonsai juga sudah mulai dibonsai guys ya untuk jenis ini kalau menurut bang adalah geluduk bagaimana bang kita coba dulu guys ya coba ya mudah-mudahan bisa coba mantep gak sakarnya ini di batu ya guys ya luar biasa guys ya asli kebetulan sekali bang ya kita menemukan ini pas di pinggir sungainya jadi ini udah mencengkram batu bang ya bener sekali kita coba buh 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 mudah-mudahan bisa bagus tata hidup oke karena daunnya dia hampir mirip dengan hilang-hilang sepilas kenapa bang kena ular kamu bang kena ular ke tangan saya guys oke setiap masuk ke hutan yang ini pasti kena ular terus guys nah kita coba segini aja biar langsung karakter ya istimewa sekali bang ya nah guys jadi seperti ini mantep kita langsung setel itu rencana mau taruh di batu karang bang ya nanti kalau udah hidup nanti di batu karang guys mudah-mudahan bisa subur jadi guys jadi seperti ini untuk pertama ya oke mungkin sekian pemburuan kita hari ini ya karena kita tidak dapat bonsai yang lebih super lagi yang kita cari cuma dapat dalam depan dan jenis apa tadi katuan tadi ya kita coba mungkin dengan waktu kita bakal cari lagi berburu lagi di tempat yang lebih ekstrim dari tempat ini guys oke terima kasih oke guys kita langsung pulang kita sudah dapat hasil yang maksimal lah menurut saya karena kita cari bahan yang lain tidak dapat kita bahkan melusuri sungai ini dan ini sungai sangat jernih sekali guys ya oke terima kasih yang sudah menyimak semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati